Naas dialami seorang pegawai kooperasi di Desa Cintamarga, Teluk Gelam. Pasalnya, petugas kooperasi keliling ini ditodong oleh orang tak adik kenal saat menagih kooperasinya di Desa Cintamarga. Pelaku menggunakan topeng berhasil membawa kabur tas uang dan sepeda motor korban. Satu dari dua pelaku berhasil ditangkap petugas polsek Teluk Gelam. Seorang pegawai kooperasi keliling bernama Jeki Chen, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Bali, ditodong oleh manusia bertopeng saat menagih iuran kooperasinya di Desa Cintamarga, Kecamatan Teluk Gelam, Okanukomering, Ilir. Korban dicegat di jalan setapak menuju Desa Cintamarga oleh dua orang menggunakan topeng yang keluar dari semak-semak. Seketika itu juga, satu di antara dua pelaku yang memegang balok kayu langsung memukul kepala korban hingga korban terjatuh. Saat korban hendak berlari, pelaku lainnya langsung menodongkan senjata tajam jenis pedang sambil mengancam korban agar menyerahkan uang berikut sepeda motor yang dipakai oleh korban. Karena takut, korban menyerahkan semua harta pendanya, termasuk uang tagihan kooperasi yang dijalankannya. Satu dari dua pelaku berhasil ditangkap petugas Prosek Teluk Gelam yang diketahui warga desa setempat, bernama Kudit, 22 tahun, bersama temannya Alex, 30 tahun, warga Rantau Alay, Okanilir, yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Atas keberhasilan penangkapan dan ungkap kasus penodongan tersebut, kantor Prosek Teluk Gelam banyak mendapat apresiasi warga dengan mengirimkan tanda terima kasih berupa karangan bunga yang memenuhi halaman Prosek Teluk Gelam. Diketahui, pelaku sudah sangat meresahkan warga desa, pasalnya sering terjadi penodongan dan begal di area jalan setapak menuju desa Cintamarga, sehingga dengan tertangkapnya pelaku, warga menjadi senang. Dari Ogan Komering Ilir, Fitri Adi, AY News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.